Fakta kekalahan telak Timnas Indonesia U17 dari Malaysia di kualifikasi Piala Asia U17 2023, malah petaka di menit ke-26. Kekalahan tersebut tentu mengejutkan, sebab, dalam tiga laga sebelumnya Timnas Indonesia U17 selalu meraih kemenangan. Skor besar 14-0 berhasil diraih saat menghadapi Guam. Kemenangan 3-2 pun dipetik Tim Asuhan Bima Sakti itu saat menghadapi Uni Emirat Arab. Kemenangan 2-0 berhasil direngkuh Timnas Indonesia U17 saat menghadapi Palestina. Kekalahan Timnas Indonesia U17 dari Malaysia meninggalkan beberapa fakta menarik. Bencana 26 menit babak pertama. Dalam jangka waktu hanya 26 menit, Timnas Indonesia U17 sudah kebobolan 4 gol. Mayoritas dari gol-gol itu pun hadir dari kesalahan di lini belakang. Empat pemain Malaysia yang berbeda berhasil mencetak gol dalam waktu 26 menit itu. yakni Zainur Hakimi Zain, Arami Wafi, Anjas Mirazan, dan Afik Danish. Kesalahan pembangun Indonesia 3-0-2, ayo Indonesia, ayo Indonesia. Masih bisa diambil oleh hampir, hampir kita. Oh, pahaya kembali terjadi, deres diri, hati-hati, hati-hati. Sukarni percaya pembangun kembali, Pak Birsa. Apa yang terjadi dengan Indonesia? Di mana kita lihat saat ini, sebuah kesalahan kembali terjadi dan Indonesia tertinggal dengan skor 0-3. Oh, sebuah crossing kali ini dilakukan. Hati-hati, hop! Apa yang terjadi? Kita lihat, Pak Birsa. Sebuah kesalahan kembali terjadi di lini pertahanan dari Indonesia dan Indonesia tertinggal 0-4. Dari posisi 2-3 langkah, Wafi, Wafi. Oh, sayang sekali. Sayang sekali kita lihat, Pak Birsa. 0-5 saat ini, di mana Indonesia tertinggal dari Malaysia. Iqbal Guijangge berpengaruh. Timnas Indonesia tidak bisa diperkuat sang kapten sekaligus back tengah andalan, Muhammad Iqbal Guijangge. Pemain bernomor punggung 21 itu terkena akumulasi kartu. Absennya Iqbal rupanya turut berpengaruh pada kondisi lini belakang tim Garuda Asia. Mereka tampak bermain tanpa arah dan tanpa pemimpin. Koordinasi di lini belakang timnas Indonesia U-17 pun terlihat sangat buruk, terutama pada babak pertama. Pelatih timnas Indonesia Bima Sakti mengakui timnya memang mengalami kekalahan telak atas Malaysia. Oleh karena itu, dirinya meminta maaf kepada publik sepak bola tanah air. Mohon maaf semua pecinta sepak bola Indonesia hasil tidak memuaskan. Kami kecewa dan sedih pastinya. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke piala Asia U-17 menjadi cukup tipis. Sebab, tim itu harus menunggu hasil 9 grup lainnya dengan berharap menjadi salah satu dari 6 runner-up terbaik. Mari kita tunggu dan doakan saja hasil terbaik untuk timnas Garuda Muda Indonesia.